nah pertanyaannya mungkin ada ya teman-teman masih bingung loh kok ini tidak manusiawi ya codingannya gitu jadi kita bisa ya custom ini menjadi yang lebih manusiawi sehingga kita pun lebih paham dalam memahami isinya ini sebenarnya adalah mengambil dari nama field pada database ada nama lengkap jenis kelamin kalau seandainya kita ingin custom boleh salah satu contoh customnya adalah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadli disini kembali lagi bersama Pintar Coding pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai CRUD pada Y2 pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu membahas mengenai pengenalan gridview pada Y2 sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding gridview merupakan salah satu widget pada Y2 yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk grid atau table sebelumnya kita sudah pernah ya membuat CRUD personal nah ini merupakan tampilan dari widget Y2 yang bernama gridview jadi gridview ini memiliki kelebihan-kelebihan ya sehingga akan mempermudah developer untuk menampilkan table pada aplikasi yang dibuat padahal kita kemarin cuma buat CRUD ya belum ngoding secara otoh namun disini sudah ada tampilan datanya dan kita juga bisa filtering data ini ada filtering data misal kita ingin tampil yang laki-laki saja gitu kan nah muncul dia yang laki-laki saja atau kita ingin yang padang saja tampil yang padang saja nah muncul dia data yang ditampilkan yang padang saja jadi bagus ya kalau kita kembalikan dan memuncul data keseluruhannya ini saya sebelumnya sudah menambah data ya sebelumnya cuma satu data agar teman-teman mudah untuk memahaminya sehingga saya input empat data lagi sehingga kalau seandainya kita filter lebih nampak datanya begitu dalam gridview ini kita bisa menampilkan paging data yang berlasi dengan table lain sorting searching tanpa perlu susah-susah membuat fungsi khusus karena Y2 sudah memberikan segala kemudahannya jadi kalau seandainya teman-teman ingin melihat codingan ini seperti apa teman-teman bisa melihat ke text editor teman-teman nah ini dia action index nah pertama defaultnya data diambil dari search model disini search model yang dipakai adalah personal search file personal search ini dapat kita lihat di app model personal nah disini ada keterangannya ya kita buka model nah ini model ya nah pilih personal search nah ini dia selanjutnya kita kembali ke personal controller selanjutnya data provider data provider ini merupakan penyedia data ya disini data provider diambil dari search model di personal search ini ada nama fungsi yang namanya search kita bisa buktikan di personal search disini nah kita lihat ini public function search nah query inilah yang dijadikan data provider jadi teman-teman bisa memahami ya nah pertanyaannya bagaimana caranya kalau saya tidak ingin menggunakan personal search bisa saja kita menggunakan aktif data provider disini kita coba lihat personal search tadi nah lihat data provider diambil dari aktif data provider karena sekarang kita fokus membahas mengenai grid view saja jadi ini kita skip dulu selanjutnya direndarkan key view nya view nya index.php dan disampai di index.php tampilan untuk menampilkan tabel tadi cuma seperti ini simple kan ini adalah widget yang disediakan oleh yi2 untuk menggunakan widget ini pertama kita gunakan dulu ini use yi grid view dan ini tata cara pembuatannya data provider nya dimasukkan kepada grid view dan datanya ditampilkan per row kalau seandainya teman-teman penasaran pas tidak isi dari data provider nya teman-teman bisa cek ya disini misal kita mau buat eko pre ini untuk merapikan ya printr data provider untuk data provider ini kita tambah model models kita ingin melihat models pada data provider kita simpan kita cek refresh nah muncul datanya kita lihat data pertama ada id personal 1 nama lengkap zulfatli ada id personal 2 bunimulyo ada yang ketiga keempat sampai yang kelima jadi row-row inilah yang ditampilkan pada grid view tadi jadi kita paham ya isinya adalah data seperti itu oke kita refresh lagi nah kita kembalikan seperti yang sebelumnya teman-teman juga bisa ya filter dari sini misal teman-teman hanya ingin menampilkan data yang laki-laki saja gimana caranya data provider query where jenis lamin laki-laki nah sehingga kalau seandainya ini kita refresh nah datanya cuman data yang laki-laki saja sesuai dengan kebutuhan kita ya jadi saya disini hanya mencontohkan saja ya kita hapus saja ya kita refresh oke sebenarnya kita tidak perlu menampilkan seluruh data disini kenapa? karena disini ada view ada edit ada delete jadi kalau seandainya disini tidak ditampilkan data semuanya kita bisa melihat detail datanya pada view jadi kalau kita buka view-nya datanya seperti ini nah ini ya ada edit personal ada nama lengkap sampai ke email sehingga pada grid view ini kita cukup menampilkan data seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan misal kita buka disini ya nah ini adalah data yang ditampilkan ini dari bawaan y-nya kemarin karena fill kita terlalu banyak sehingga defaultnya di commentnya beberapa nah kalau seandainya kita ingin mengganti misal id personal kita tidak butuh ya id personalnya ditampilkan disini ini di personal tidak usah kita hapus saja nama panggilan nama panggilan saya rasa tidak perlu juga ditampilkan disini jenis kelamin boleh tempat lahir oke tanggal lahir juga boleh status perkawinan tidak usah agama tidak usah pendidikan 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 tidak usah deh alamat alamat boleh lah nomor KTP juga boleh nomor HP boleh juga jadi misal kita menampilkan data sebanyak ini ya kalau kita refresh nah data yang ditampilkan adalah data yang kita inginkan saja jadi bagus seperti ini ya filter ini ini kodingannya filter model diambilnya data dari search model search model itu yang mana di controller ada namanya variable search model ini ya misal saya tidak ingin menggunakan filter model yaudah saya comment saja saya mau comment sehingga ini tidak muncul kita contoh nah tidak muncul ya nah pertanyaannya mungkin ada ya teman-teman masih bingung loh kok ini tidak manusiawi ya kodingannya gitu jadi kita bisa ya custom ini menjadi yang lebih manusiawi sehingga kita pun lebih paham dalam memahami isinya ini sebenarnya adalah mengambil dari nama field pada database ada nama lengkap jenis kelamin tempat lahir dan lain sebagainya ini sesuai dengan field pada database kalau seandainya kita ingin custom boleh salah satu contoh customnya adalah seperti ini misal nama lengkap ini saya ingin ganti yang pertama kita arraykan dulu oke selanjutnya kita tulis header header nya kita tulis nama lengkap oke nama lengkap selanjutnya value value function function model jadi kita ngambil data dari model pada data provider ini function model nah buka kurung return nah disini kita buat return model nama lengkap nah begini ya ini ada yang kurang koma oke save kita refresh nah muncul ya datanya ini adalah hasil dari edit saya nampak ya perbedaannya ini warna biru karena ini sesuai dengan field database ini warna biru ini yang saya custom warnanya warna hitam nampak ya perbedaannya atau kalau seandainya teman-teman masih bingung masih penasaran kita coba ya ganti header nya nama saja header nama saja kita refresh lagi nah nama zulfadli budimulyo anafis sitifadial oke teman-teman juga bisa mengganti header ini dengan label label boleh juga kalau seandainya kita ganti label gimana kita coba refresh nah sama ya diganti dengan label pun dia mau jadi disini bisa ya kita custom kita tambah lagi custom yang lain misal saya ingin memperbesar ukuran ini contoh saya nambah header option header option saya ingin menambah width nya jadi saya tambah CSS disini style width 200 peg kita coba refresh betul gak ini tambah lebar nah betul ya atau saya saya ingin mengganti ini ganti ya aling center jadi tulisannya berada di tengah-tengah gimana caranya boleh kita custom lagi kita tambah disini koma class text center kita save text nya berada di tengah kita coba refresh nah ini untuk header ya jadi sebenarnya ada banyak cara untuk custom sehingga codingan yang kita buat lebih manusiawi jadi untuk yang di atas ini namanya header option untuk disini content option misal kita contoh content option nah kita juga membuat class text center koma nah kalau seandainya kita refresh nah datanya juga berada di tengah nah ini tergantung kebutuhan ya kalau seandainya teman-teman butuh silahkan kalau seandainya tidak butuh yaudah dihapus aja kita kembalikan nah seperti itu ya jadi dengan cara ini teman-teman lebih mudah nih untuk menampilkan relasi data ataupun kalau ada perhitungan dan kita tinggal hitung saja disini return terus masukkan perhitungannya perkalian pembagian atau segala macam teman-teman mungkin penasarannya ini model ini isinya apa ya boleh silahkan echo pre print model exit oke seharusnya model ini isinya adalah data row pada data provider ini kita refresh kita coba cek nah lihat ya datanya adalah data yang pertama saja jadi kita bisa disini returnnya bisa model nama lengkap kalau seandainya teman-teman ingin melihat email disini return email gitu atau nomor hp return non hp kayak gitu jadi ini kita hapus saja kita refresh oke jadi seperti ini ya kita sudah memberikan contoh nih jadi teman-teman bisa ya untuk menyesuaikan yang lain dengan cara yang ini nah selanjutnya tanggal lahir lihat ya disini tanggal lahirnya tanggal lahirnya ini format luar ya kita ingin formatnya kita ganti menjadi hari dulu baru bulan baru tahun nah kita tinggal copy saja ini boleh ya kalau seandainya kita ngoding kalau kita sudah paham kita tinggal copy boleh mungkin ada ya teman-teman yang berpikir ngoding kok copy paste sih sebenarnya dalam ngoding ini yang dibutuhkan adalah bukan sekedar seberapa banyak kita menghafal kodingan tetapi lebih kepada seberapa bisa kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang didapatkan kalau seandainya teman-teman hafal banyak kodingan namun tidak mampu memecahkan problem itu sama dengan 0 gitu jadi kalau seandainya teman-teman gak apa-apa searching buka internet buka google buka stack overflow gak apa-apa copy paste tapi kita bisa menyelesaikannya maka itu lebih bagus nah disini kita ingin mengubah format tanggal lahir ini menjadi format tanggal dulu bulan dulu baru tahun kita copy aja disini labelnya label ini bisa juga header ya seperti yang saya jelaskan tadi tanggal lahir tanggal lahir oke ini tidak perlu model tanggal lahir karena saya ingin mengubah formatnya maka kita convert tanggal lahirnya menjadi dmg koma sepan dalam kurung model tanggal lahir nah ini format manual untuk php kita coba refresh nah berubah ya tanggal lahir 01.01.19.95 bisa juga kita ganti dengan m m besar oke kita refresh jadi bisa kita custom ya untuk detailnya bisa lihat di view bisa kita edit bisa kita hapus sampai disini teman-teman bisa paham ya mengenai grid view untuk feed yang lain bisa teman-teman sesuaikan saja untuk kali ini itu saja pembahasan kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih